Halo guys, balik lagi ke channel gue Chris Lugita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react, ini balik lagi ke Day 6 guys. Ini ada yang request, ini ada informasinya gak terlalu banyak sih guys. Ini dari gue linknya Moonlight Paradise Day 6 Like Dead Sun. Day 6 nih guys. Ini gak tau ini acara apa guys, tapi yang pasti gue langsung mau react. Katanya disini bassnya agak nonjol si Yangke guys. Oke, sebelum kita react, kita intro dulu guys. Oke guys, ini video lama guys. Kayaknya 2016 guys ya, tapi yang pasti gue belum pernah di sesi ini kayaknya gue belum pernah reaction. Soalnya kalau gue ngeliat disini kayaknya banyak video-video nya guys ya, yang mereka lagi di perform. Ini Moonlight Paradise kayaknya acara radio kali guys ya, karena ini gue gak tau juga sih guys ya. Mungkin teman-teman dari MyD bisa kasih informasi lebih banyak guys. Kita langsung reak aja guys. Day 6 Like Dead Sun. Oh ini ceritanya kayaknya live recording gini guys ya. Wah ini dia nih guys. Ini dia guys. Asik. Yangke. Oh ini live guys. Ini live jelas. Kalian liat gak ya? Ada PC disini si Wong Pil. Ini konsepnya apa sih guys? Di belakangnya kayak ada acara party gitu guys sih. Ada melang disitu. Pici. Asik. Gila ya cuman keyboard dong sama drama nya udah asik. Dapet moodnya udah asik nih guys. Mulainya guys. Oh. Kok ada penonton nih? Ini konsep acarnya unik juga guys ya. Audio teknikah dia punya monitor ya. AKG. Apa? ATH50M50X. Oh. Pep. Ini sound bassnya gue suka guys. Ini soalnya pake stringnya. Kalo si Yangke guys ya. Dia gak mungkin pake flat wound. Tapi pake round wound. Gue suka banget. Jadi senarnya. Untuk dapet achieve sound kayak begini. Bassnya tuh. Emang harus pake bass yang asli. Apa? Bass yang asli lagi. Ya semua bass bisa ya guys. Harus asli juga sih. Sama stringnya tuh harus baru guys. Untuk dapet achieve yang ada. Segini treble treble disitu. Middle nih guys. PENK gitu. Jazz bass banget itu guys. Ini adalah suara penonton. Tepuk tangan di sebelah kiri guys. Ini jadi rada balance. Lumayan rada berantakan. Dapet live-nya guys. Wuh. Sadius amat operaturnya naikin keyboardnya si One Fill disini guys. Nih naiknya. Tuh. Langsung gak gede. Live banget ya. Oke. Ini sayang banget guys ya. Yang gue denger hanya synth. Keyboard sama vokal jelas. Drum. Gitarnya kurang dinaikin guys. Balance-nya guys. Ini gue gak tau nih acara dadakan. Apa mereka belum ada. Ada GR jadi. Balance untuk pertama kalinya guys. Gue gak ngerti juga guys. Tapi pasti soundnya tetap asik guys. Mereka emang player. Dapet tone-tone reach. Untuk tone kesalahan. Itu emang dapet banget. Kayak suara snare-nya. Dan pengurangan snare. Touch dari bass-nya. Jadi ini lebih ke kesalahan si operator guys. Untuk balance-nya. Jadi kurang dapet banget. Itu dari tadi siapa yang tepuk tangan sih guys. Di kiri speaker. Cuma sendirian masalah. Oke. Finger style dulu ya. Ini karakter bass-nya. Kayak gue sih guys. Cuma dia versi Fender-nya. Gue lebih ke Squire sebenarnya guys. Beda tipe guys. Kayak KAD dari Gibson. Sama Epiphone. Itu ibaratnya kayak begitu guys. Tapi gue suka banget sama tone ininya guys. Ini jadi. Gue yang kayaknya suka. Kan kalau misalkan di bass itu tuh. Lebih ada dua tone guys. Tone untuk kecif. Lebih ke arah precision. Lebih ke arah neck. Atau lebih ke arah si bridge. Ini dia selalu ngeblend. Dua-duanya guys. Tone-nya guys. Gue suka banget deh. Sekarang tenggelam lagi bass-nya nih. Bass lap lagi. Suara gitar-nya kemana ini? Sayang banget. Aduh apa itu ya? Gila sound suara ini. Oh dia pake Pro Tools nih. Pake Pro Tools ya. Ini mic-nya. Makin di beden drum-nya. Juga untuk kebutuhan ini guys. Biar gak ada terlalu bleed. Dari penonton live-nya. Sama ada ruang-nya guys. Ini makanya ruang-nya ada sempit. Terus ini banyak absorber sama. Ini sih di fuser sih guys ya. Jadi soundnya sedikit dry untuk dapet informasi dari microphone. Ini jadi ada yang kopong di daerah 100-400 hertz nih guys. Jadi kayak rada-rada V-shape gitu guys. Jadi gue gak denger suara bottom dari bass-nya. Jadi gue cuma denger suara lebih ke arah kick. Jadi kurang-kurang nampul sebenernya guys. Cara soundnya guys. Sayang banget. Ini kayaknya lebih acara dadakan gitu gak sih guys. Penontonnya juga di blocor-bocor gitu ya guys ya. Soundnya. Eh tunggu-tunggu. Ini sih One Piece memang dia ngontrol volume-nya juga ya. Ini sih kelihatan nih. Oh yeah. Novation-nya. Acaranya random gitu ya guys ya. Asyik. Tadu. Ini kayaknya kayak gak terlalu well prepared. Gue denger soundnya guys. Cara sound tuh jadi mereka kurang ada persiapan matang guys ya. Jadi soundnya kayak. Seperti gue reak-reak sebelumnya. Day6 maksudnya tuh soundnya asik-asik banget guys. Mereka tuh jarinya enak. Tapi kadang-kadang operatornya yang kayak di album apa gitu guys ya. Jadi mereka rada belang gitu guys. Bukan di live. Di live. Soalnya kayak misalkan live yang gue. TBM yang konser dia bawain. Apa namanya? Congratulasi. Itu kan pecah banget guys. Ini kayak kurang banyak prepare guys. Itu aja sih komentar gue guys. Hanya disayangin sound outputnya aja sih guys. Oke guys. Sekian dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like. Share and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subrede guys. Chris sign up. Bye bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.